selamat pagi, hari ini kita setting bukan P30 ya tapi kita cara trimming pesawat tenaga karet Luna yang sudah kita buat ini adalah perbandingan oke ya, jadi mungkin banyak yang tidak tahu nah sekarang kita akan bagaimana sih cara setting atau trimming pesawat tenaga karet untuk Luna kita gliding test atau uji apa ya istilahnya gliding test, melayang turun berat depan jadi yang bisa kita lakukan seperti kemarin ini kita naikkan ya atau ini kita ambil kita ambil seperti ini ini kita buang kenapa bisa seperti itu? bisa jadi karena ini sudutnya kita memasangnya dia ternyata sudut serangnya rendah kita gliding test sekali lagi selamat menikmati sudah 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 lebih mendingan jadi dia ada landai lurus tidak lurus terus menukai ke bawah ya jadi kemungkinan ada yang ini akan tetapi tadi jika balas tetap kita pasang ini bisa kita naikkan nah sekarang nah sekarang tanpa balas gliding sudah oke kita beri putaran karet searah jarum jam kita beri putaran karet sekitar 100 untuk penerbangan pertama untuk penerbangan pertama atau maiden putaran karet tidak sampai 100 ya mungkin sekitar 80an kita coba ingat diterbangkan melawan angin ya penerbangan pertama luna oke stabil belokannya ke kiri sedikit nah cukup bagus oke glidingnya sedikit menuki ke bawah ya kita beri tambahan putaran karet lebih banyak dan kita tambah belokan ke kiri lebih banyak seperti ini nah ini untuk belokan ke kiri putaran karet 300 ya kita coba naik oke bagus stabil nah berarti semua sudah benar termasuk sudut down trust baling-baling tapi kalau dilihat gliding terakhirnya dia memang sedikit menuki ke bawah jadi masih banyak beratnya di depan kita naikkan ya bagian stabilizer yang belakang yang biasa kalau sudah terpisah itu disebut dengan elevator up up sedikit saja untuk mencapai gliding maksimal nah kita tambah jumlah putaran karetnya kita lanjutkan dengan 580 putaran karet nah stall power kita perbesar dia jadinya stall nah biasanya itu terjadi karena sudut down trustnya kurang jadi yang bagian mendekati pengait harus didorong naik bagian yang depan supaya turun jadi menunduk hanya dengan menekan seperti ini sekarang kita coba lagi betul oke setelah ini kita beri putaran maksimal untuk karet pendek ini wah ngeblur nah glidingnya lebih bagus dengan adanya penambahan down trust propeller atau propeller nya menunduk setelah down trust kita tambah supaya tidak berubah kita lem beri tetesan lem G atau lem CA atau lem Korea sedikit biarkan kering nah sekarang kita coba putaran karetnya maksimal sekitar 820an kita lanjutkan dengan 850 putaran karet pesawat tenaga karet Luna anginnya dari sana ke arah sini nah sudah lebih baik istimewa tadi putaran karetnya sebenarnya bisa sampai 890 wah ini ke arah sana anginnya ampun wah kalau ini ya hilang istimewa istimewa baiklah mari kita pulang sampai ketemu lagi diikhlaskan saja ya